Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara mudah memulihkan akun Google yang lupa dengan kata sandinya. Nah bagi kalian yang belum tahu caranya memulihkan akun Google yang lupa dengan kata sandinya, silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai dan jangan di-skip, agar akun Google kalian bisa kembali pulih dan bisa kalian gunakan lagi. Berikut adalah cara dan langkah-langkah untuk memulihkan akun Google yang lupa dengan kata sandinya. Jadi untuk langkah yang pertama, yaitu kita buka saja aplikasi Google yang ada di HP kita. Nah setelah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita pilih foto profil kita yang ada di pojok kanan atas. Oke setelah kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian di sini kita pilih menu kelola akun Google Anda yang ada di bawah akun Google kita ini. Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian di sini kan ada menu yang bisa kita geser ke kiri dan ke kanan seperti ini. Jadi untuk di bagian menu ini, kita cari saja menu keamanan. Nah setelah ketemu yang menu keamanan, kita tinggal buka saja menu keamanannya. Oke setelah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita gulir ke bawah dan di bawah kita cari menu sandi terakhir diubah. Nah setelah ketemu yang menu sandi terakhir diubah, kita tinggal buka saja menunya. Oke setelah terbuka seperti ini, maka di sini kita diminta untuk memasukkan kata sandi akun Google kita. Nah karena di sini kita lupa dengan kata sandinya, maka di sini kita langsung saja pilih yang lupa sandi. Oke setelah kita pilih yang lupa sandi, maka di sini kita diminta untuk menggunakan sidik jari atau sandi layar kunci HP kita, untuk mengkonfirmasi bahwa ini memang kita yang mencoba login ke akun Google kita. Jadi untuk di bagian ini, kita langsung saja pilih yang lanjutkan. Nah setelah kita pilih yang lanjutkan, kemudian tinggal kita masukkan saja sandi layar kunci HP kita. Oke setelah kita masukkan sandi layar kunci HP kita dan kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, maka di sini kita diminta untuk membuat kata sandi yang baru untuk akun Google kita. Nah untuk kata sandi akun Google yang baru ini, minimal itu 8 karakter, dan harus kita kombinasi mulai dari huruf, angka, dan juga simbol agar kata sandi akun Google kita lebih rumit. Oke sekarang kita langsung saja buat kata sandi barunya. Nah setelah kita buat kata sandi barunya, langkah selanjutnya yaitu kita buat konfirmasi kata sandi barunya. Jadi untuk konfirmasi kata sandi baru ini, kata sandinya harus sama persis dengan kata sandi yang baru kita buat tadi. Oke sekarang kita langsung saja buat konfirmasi kata sandi barunya. Nah setelah kita buat konfirmasi kata sandi barunya, langkah selanjutnya yaitu kita pilih yang ubah sandi. Lalu kita pilih lagi yang ubah sandi untuk mengkonfirmasi. Nah setelah kita pilih lagi yang ubah sandi dan di atas ini muncul pemberitahuan sandi berhasil diubah, maka itu artinya kita sudah berhasil memulihkan akun Google kita yang lupa kata sandi dengan membuat atau mengganti dengan kata sandi yang baru. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, yaitu tinggal kita pilih yang tutup untuk mengakhiri. Oke kiranya cukup sampai disini video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat mencoba dan semoga kalian berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat menonton video ini, selamat menonton video ini.